Bambang Sri Wahono Advokat Kondang menilai Bahwa dalam pemberitaan di Koran Probo ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi Itu saya pandang tidak adil, sebab apa? Kasus korupsi itu tidak mungkin dilakukan seorang diri dan pasti ada tersangka yang lain Kepada Banyumas Ekspres Jawa Post Group, Bambang Sri Wahono mengatakan Selanjutnya inilah informasinya Kasus bobolnya kas daerah Cilacap sebesar 10,8 miliar dan isu siapa yang akan menjadi pengacara mantan Bupati Cilacap Robo Yulastoro? Pengacara Kondang Bambang Sri Wahono menegaskan bahwa dirinya pernah ditelepon oleh Robo Ya, saya ditelepon langsung oleh Pak Robo Katanya, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2017 Tanpa menyebutkan kapan dirinya ditelepon Ditanya isi pembicaraan dengan Robo Bambang menyatakan mantan orang nomor 1 di Cilacap itu bahwa dirinya sepertinya akan jadi tersangka Saya bilang, ngipap Robo, mungkin saya bisa bantu Bapak Sudah itu saja, uturnya dengan mimik serius Kemudian Bambang mengatakan, pihaknya baru mendengar di koran dan menegaskan tidak tahu apa-apa tentang kasus yang menimpa Robo tersebut Bahkan dengan perlahan dia bergumam Kasus yang di, meneliki, ucapnya pelan Selanjutnya, dikatakan berita di koran menurutnya kok tersangka cuma satu Ada apa ini? Alasannya, dalam perkara korupsi tak mungkin pelakunya hanya satu Pasti lebih dari satu atau dua imbuhnya Katanya, dalam kasus ini nggak mungkin Robo yang ngambil duit sendirian Pasti ada orang lain entah siapa Itulah yang tidak adil Kenapa hanya Robo yang jadi tersangka? Mestinya kejaksaan tetapkan Robo dan siapa serta siapa lagi jadi tersangka Ini sama saja Robo di Zolimi, ucapnya Saat didesak bahwa dirinya seakan sudah jadi pengacara Robo Bambang menegaskan, belum, mas? Entah nanti, saya ini baru akan menjadi pengacara Pak Robo Kalau saya ditelepon, iya Bisa jadi tau Pak Robo ada pengacara lain yang menurut beliau paling top Bisa jadi dari Jakarta, papar dia Untuk itu dia tidak mau berkomentar banyak tentang kasus baru yang menimpa Robo Saya cuma ditelepon Diberitahu bahwa kayaknya beliau jadi tersangka Dan saya nggak mau datang untuk menawarkan diri Jelas saya nggak mau itu Sebab nanti apa? Tira nanti saya pengacara yang nyari-nyari kasus Kalau dirinya ditelepon oleh Robo Diakui memang benar Kata Bambang Sri Wahono memungkas Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi saudara Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih